Kalau kita sedikit mereview kembali atau mundur ke belakang ya Kang Peggy, ini kan saat Anda ditangkap, apa alasan polisi saat itu dan bagaimana kemudian Anda membela diri? Pada waktu itu polisi tetap berpegang teguh dengan keyakinan mereka bahwa saya ini terlibat dan dalam utama, pelaku utama sebagai pembunuh dan pemerkosa. Dan mereka selalu mengatakan bahwa saya menyuruh orang-orang lain untuk melakukan pembunuhan itu. Namun keyakinan hati saya bahwa saya tidak bersalah, saya tetap membela diri saya karena saya merasa sama sekali saya tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu. Dan bahkan untuk berpikir, untuk melakukan menyakiti seorang saja saya tidak pernah sama sekali. Maka ada itu, itu yang menguatkan diri saya, itu yang menguatkan mental saya untuk berani berbicara, berani menegakkan kejujuran dan keadilan. Sedikit mengingatkan kembali, pada saat Anda kemudian didatangi oleh polisi, Anda pada saat itu sedang berkegiatan apa dan alasan polisi pada saat itu, apa yang dikatakan polisi pada saat itu kepada Anda? Waktu pihak pertama kali penangkapan, saya itu dari awal nganter sekolah anak-anak mantan bos saya. Dia jemput sekolah, terus waktu itu tiba di sekolah, lalu saya sudah jemput, dianterin ke rumah neneknya. Dan setelah itu, setelah sampai di rumah nenek itu, saya berbincang sebentar dengan pihak keluarga, terus pihak keluarga dari si anak itu. Terus, tidak berserang lama, langsung ada pihak kepolisian nangkep saya, terus mereka langsung membawa saya, ya tanpa berkata-kata, mereka langsung membawa saya ke polsek, lalu ke polda gitu. Tidak ada yang dikatakan oleh pihak kepolisian pada saat itu kepada Anda, pada saat penangkapan itu, atau membawa surat penangkapan atau semacam itu, kepada Anda untuk dijelaskan mengapa Anda harus ikut ke kantor polisi pada saat itu? Yang saya ingat, mereka itu cuma ngomong bahwa akhirnya kamu bisa ketangkap selama 8 tahun DPO gitu. Jadi, perihal surat penangkapan itu sama sekali tidak ada. Saya tidak melihat, mereka menunjukkan surat penangkapan, tidak sama sekali. Jadi, saya hanya mendengar, saya ingat saya, mereka cuma mengucapkan kata-kata itu, lalu mereka langsung membawa saya ke polsek, setelah dari polsek, mereka langsung membawa saya ke polda. Jadi, hanya mengatakan seperti itu tanpa ada menunjukkan surat penangkapan pada saat Anda ditangkap? Siap. Ya, setahu saya seperti itu. Oke, Anda mempertanyakan pada saat itu kepada pihak kepolisian, mengapa saya ditangkap? Atau bagaimana? Ya, saya selalu mempertanyakan, saya kenapa ditangkap apa, namun mereka bilang bahwa, kamu ini pihak pembunuh gini, gini, gini. Jadi, ya saya tidak bisa berkata-kata lain, apa, saya hanya bisa diam dan, ya, saya pas di AP juga, BAP, saya mengukapkan di hati saya, karena saya tidak pernah melakukan itu, jadi saya mau bila diri saya, karena saya merasa benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.